Para pendaki diminta tidak mencembaskan ataupun mempermasalahkan keberadaan macan tutul Jawa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jenis kucing besar ini jarang menyerang manusia, cukup hindari kontak mata, tetap tenang dan tidak melakukan kerakan tiba-tiba jika berpapasan dengan macan tutul Direktur Safe the Indonesian Nature and Treatment Species Indonesia, Haryo Bibah Wibisono meminta dan memberikan sarannya itu saat diketahui ada macan tutul Jawa berkeliaran di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Bibah yang juga seorang peneliti biologi ini dimintai tangkapannya atas kabar tangkapan kamera terbaru dari hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Yang mendapati dua macan tutul Jawa sedang berjalan beriringan, seekor diantaranya dikenal sebagai macan kumbang Kata Bibah kalau macan tutul jarang sekali menyerang manusia, jadi cukup hati-hati saja selama mendaki dan laporkan segera perjumpaan di keada Tapi, walaupun insiden penyerangan jarang terjadi dan temuan kamera berlokasi jauh, Bibah menuturkan langkah antisipasi apabila bertemu dengan macan tutul di jalur pendakian Selain kontak mata dan tetap tenang, dia menekankan bahwa gerakan tiba-tiba dapat diartikan sebagai ancaman bagi macan tutul Kata Bibah, usahakan untuk memberikan ruang pada macan tutul, jaga jarak aman dan jangan mendekati macan tutul Selanjutnya, Bibah mengatakan jika bertemu, usahakan membuat diri tampak lebih besar dengan cara berdiri tegak dan mengangkat tangan Jika macan tutul mendekat dengan tanda-tanda agresi, pendaki mundur perlahan tanpa memunggunginya Ciptakan jarak sambil tetap memperhatikan pergerakannya Melarikan diri di penyerangan tutul dapat memicu naruhnya untuk mengejar Kata Bibah, jika kita berada dalam kelompok tetaplah berkumpul Jika macan tutul tetap mendekat, buatlah suara keras Berteriak atau gunakan tongkat atau batu untuk mencegahnya mendekat Pala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sabto Aji mengatakan Lokasi rekaman yang didapat jauh dari jalur pendakian Yang minta para pendaki untuk tidak membuang sampah sisa makanan sembarangan Untuk menjaga kawanan macan tutul mendekat ke jalur pendakian